Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa memasuki hari kelima kematian Demas Lairah, wartawan kabardaerah.com yang tewas di pinggir jalan dengan 17 luka tusukan. Sebanyak 7 orang saksi di 2 tempat berbeda telah diperiksa oleh kepolisian. 5 saksi diperiksa di Kabupaten Pasangkayu, sementara 2 saksi lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Meski polisi sudah mulai mengerucutkan penyebab dan motif di balik kematian korban, namun pihak kepolisian masih enggan mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Kepolisian Resor Mamuju Tengah yang di-backup Polda Sulawesi Barat terus mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap Demas Lairah, wartawan kabardaerah.com yang tewas di pinggir jalan di desa Tasoko dengan 17 luka tusukan. Memasuki hari kelima sejak Demas ditemukan tewas oleh warga, polisi telah memeriksa 7 orang saksi di 2 tempat yang berbeda. 5 orang saksi diperiksa di Kabupaten Pasangkayu, sementara 2 saksi lainnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman dan mencari barang bukti yang berhubungan dengan korban, termasuk handphone dan kamera korban yang belum ditemukan. Dari hasil penyelidikan Demas diduga dibunuh atas motif pribadi, namun polisi enggan membeberkan apakah motif pembunuhan korban berhubungan dengan profesi korban sebagai jurnalis, dengan komunitas motornya, atau kepribadian korban. Sementara, untuk dugaannya, dugaan daripada motif kasus ini, terlepas dari kegiatan korban sebagai jurnalis, memang kita saling menghubungkan nanti, menghubungkan masalah ini, apakah ini memang masalah pribadi, atau masalah ada hubungan dengan kegiatan sebagai jurnalis, atau kegiatan yang lain di luar. Jadi, besar kemungkinan pribadi. Kami dugaan ini sudah mengarah, ya memang ada pribadi. Sebelumnya, Demas Leira ditemukan tewas pada Kamis, malam 20 Agustus 2020, di Jalan Trans Sulawesi, di Dusun Salubijae, Desa Tasoko, Kecamatan Karosah, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan belasan luka tusukan di sejumlah tubuhnya. Dari Mamuju Tengah, Yunus Suparlin, Ainews melaporkan.